Halo teman-teman, di video kali ini saya uji coba jultif menggunakan 2 trafo dan ini saya bandingkan yang menggunakan 1 trafo dan 2 trafo ini yang pakai 1 trafo, nyalanya seperti ini dan yang 2 trafo seperti ini lebih terang ya teman-teman oke, lanjut kita akan perakitan kita gunakan 2 trafo yang sama, seperti ini harus yang sama ya teman-teman selanjutnya, untuk bahannya lagi yaitu transistor D882 2 buah oke, seperti ini selanjutnya, kita gunakan resistor 100 ohm 2 buah seperti ini ya teman-teman oke, kita akan merakitnya penyambungannya sekarang yaitu kaki kedua dan kaki ketiga nanti kita sambung antara kaki primer dan kaki feedback kaki primer dan kaki feedback ini ya teman-teman, untuk kaki primer yang kaki yang nomor 2 transistor dan kaki ketiganya itu masuk ke kaki feedback seperti ini selanjutnya, kita pasang resistor 100 ohm di antara kaki primer dan kaki feedback oke teman-teman, kita solder seperti ini hasilnya ini rangkaiannya sudah jadi kalau sudah, kalau dicoba ya sudah bisa menyala teman-teman nanti kita buat rangkaian yang sama seperti ini yang satunya juga sama ya teman-teman oke harus sama trafonya ini makanya tadi saya bilang ini kakinya, kaki-kaki penempatan kaki dari trafo ini harus sama persis ini kaki feedback, ini kaki sekunder dan ini juga kaki feedback dan kaki sekunder sama, pokoknya harus sama persis, sebelumnya harus dicek menggunakan multitaster dulu jadi saat peraketannya nanti biar tidak gagal saya akan skip saya samakan rangkaiannya persis seperti itu oke, seperti ini sudah jadi ya teman-teman sudah jadi dua rangkaian joltif yang sama persis oke, seperti ini selanjutnya kita akan memberikan kabel kabel di tegangan input negatif dan tegangan input positif untuk teganan input yang negatif yang ini yang kaki transistor dan yang ini kaki ini yang positif seperti ini teman-teman sudah saya kasih kabel dan kita sambung untuk positif baterainya kita sambung ke positif yang kabel merah itu yang positif ya teman-teman seperti ini ini yang positif dan yang hitam yang negatif saya gunakan cabut buaya agar mudah untuk uji coba sebenarnya ya teman-teman tapi hasilnya sangat terang teman-teman untuk lampu ini saya menggunakan lampu ukuran 5 watt yang menggunakan driver untuk outputnya yang sekunder ini saya coba dulu menggunakan satu lampu maaf teman, satu trafo saya gunakan satu trafo dulu bagaimana sudah menyala atau tidak berfungsi atau tidak kita coba menyala ya teman-teman rangkaiannya berfungsi lampunya juga menyala ini sebenarnya sudah terang cukup terang nanti kita akan sambungkan menggunakan dua trafo kita seri untuk outputnya ya teman-teman kita sambung ke salah satu kaki dari trafo yang kedua nanti akan saya urutkan ya teman-teman untuk penempatan atau penyaldaran kabelnya seperti ini teman-teman untuk trafo yang pertama itu masuk ke kaki yang pertama ini kaki pertama ini masuk ke lampu lalu keluarnya ini masuk ke kaki yang kedua dari trafo yang kedua oke nanti yang kaki yang pertama ini nyambungnya ke kaki yang kedua dari trafo yang pertama oke saya kasih kabel jumper dulu untuk penyambungannya saya sambungkan ini rangkaiannya seperti kita seri outputnya dari seri jadi tegangan output lebih besar jadi lampu akan menyala lebih terang oke teman-teman seperti ini untuk outputnya penyambungannya bisa diperhatikan baik-baik ya teman-teman jangan sampai keliru oke oke teman-teman oke lanjut kita coba nyalakan terang ya teman-teman gimana dari yang lampu yang pertama tadi yang menggunakan satu trafo dan ini yang menggunakan dua trafo lebih terang ya teman-teman kita coba lagi terang sekali seperti dicolokkan ke listrik PLN teman-teman ini sangat terang untuk ukuran lampu 5 watt terang sekali ini teman-teman kita akan coba menggunakan dua kali lima watt ini juga ukuran lima watt ya teman-teman kita coba sambungkan masih kuat mengangkat teman-teman juga cukup terang ini dua kali lima watt ya teman-teman bebannya berarti sepuluh watt dua lampu ini terang ya teman-teman lampunya sangat terang teman-teman oke oke saya akan coba matikan gimana teman-teman terang sekali kan teman-teman teman-teman bisa mencoba merakitnya harus sama persis pokoknya ya teman-teman agar tidak gagal karena kalau kaki outputnya itu salah satu terbalik tidak akan mau terang malah redup oke teman-teman untuk transistornya sama seperti yang hangat seperti menggunakan satu trafo sama-sama hangat jadi aman lalu dibiarkan tetap aman sampai lama pun aman oke teman-teman saya akan coba bandingkan ya teman-teman menggunakan satu trafo dan menggunakan dua trafo ini saya gunakan satu trafo nyalanya seperti ini kalau dua trafo seperti ini gimana teman-teman perbedaannya sangat jauh ya teman-teman tapi kalau menggunakan dua trafo malah terang ya teman-teman terang sekali kan teman-teman teman-teman bisa mencobanya membuat sangat bagus untuk lampu emergency ini teman-teman gimana teman-teman terang kan oke teman-teman cukup sampai disini video saya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati